3 Jus 3 Jus apa aja? Al-Baqarah sama Jus 19, 30 Al-Baqarah berarti Jus 1 nya? Iya Jus 1, 29, 30 Awal dan akhir Qur'an Bayuk, bayuk, bayuk Jadi kamu walaupun tahun berapa ya? Mas 2019 ya? Karena gak salah 19? 19 akhir Abad 20, antara itu ya? Iya 19, 19 2 minggu lagi Tahun 2020 Oh 2 minggu Sebelum 2020 Oh berarti 2019 Desember lah ya? Desember gitu ya? 19 Desember Oke, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji bagi Allah Ta'ala Yang telah memberikan segala iman untuk kita Dan salat serta salam Pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Dan sahabat Malah Center Jakarta Dimana pun anda berada Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Dan selalu dibeli Dalam rida Allah Ta'ala Nah, sore sore gini Akhir pekan katanya kan Enaknya ngapain Enaknya sambil Enaknya ngobrol Betul Alhamdulillah Sore ini kita ada Kedatengan Saudara kita Sahabat kita Mas Arif Arif Abdurrahman Nah, Mas Arif Abdurrahman ini Nama Samaran Bukan sih Bukan nama Samaran Bukan nama KTP Kalau nama KTP-nya Iya, nama KTP Udah kan KTP berarti? Sudah Oh maaf, maaf Berarti sudah nama KTP Dulu namanya itu Tule Setahu saya Tule ya Iya Namanya Tule Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Dulu namanya Tule Mas Arif ini Saudara kita yang Datang dari Dari mana dulu? Dari Nias Dari Nias ya? Iya Dari Nias Sampai ke Jogja Tahun 2020 2019 Akhir sekali ya Iya Sampai ke Jogja Lalu bersyadat dan masuk Islam Disini sekeluarga Ya Menarik ya Ini Ya menarik mungkin bagi teman-teman Tapi dibalik perjalanan itu Dibalik perjalanan Mas Tule Ah sorry Dibalik perjalanan Mas Arif Yang begitu panjang Banyak sekali hal-hal yang tuh Sudah Mas Arif Lalui Dari yang Apa? Dulunya Bahasa Indonesia Kita Sempat ngobrol kan Dikit-dikit dulu ya Bahasa Indonesia masih bingung-bingung ya Dulu udah bisa baca tulis belum itu? Sampai sini? Bisa, dikit-dikit gak lancar Gak lancar ya dulu ya? Iya Sampai akhirnya sekarang udah mondok Belajar sekolah sana sini Alhamdulillah Mas Arif ini Allah berikan Kenikmatan Yang Subhanallah Luar biasa Dan Dalam perjalanannya ini Sedang OTW ya Menjadi Hafiz ya Insya Allah Sedang insya Allah ya Menghafal Quran Sekarang sudah Punya berapa jus ini? Sudah 3 jus Sudah 3 jus Insya Allah Insya Allah Nah ini Dari sekian Banyak perjalanannya Apa Rintangan dan segala macam Yang telah dilalui Mas Arif Allah beri sebuah hadiah yang sangat besar Sampai sekarang sudah 3 jus Eh Mas Arif Mungkin kita cerita-cerita sedikit nih Gimana Apa Tentang Apa Dulunya gimana sih Mas Arif Bisa sampai Itu 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 Ya udah sering diceritain lah ya sebenernya ya Dulu dari Nias ya kan Sampai ke Jogja Sekeluarga Sekeluarga Sudah sering diceritain belum? Hehehe Belum Oh belum 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 Mas Arif Mas Arif Mas Arif ini kan Dulu dari Mondok itu Di tahun 2020 kan berarti kan Masuk Pondok ya Iya Masuk Pondok Eh Kesan-kesan setelah Masuk Islam Tiba-tiba masuk Pondok itu Gimana sih rasanya? Hmm Pas awal-awal Pas awal-awal Tiba-tiba masuk Islam Tiba-tiba sampai Jogja Tiba-tiba masuk Islam Tiba-tiba masuk Pondok Tiba-tiba Belajar Islam Dengan kiat Nah ini Ini perasaannya gimana? Ya diurusnya Kalau Dari Ria itu Ke Jogja itu Kasa itu Enggak tahu apa-apa Tentang apa namanya? Islam Cuman pas Diantar ke Pondok Pesantren Gunung Kidul itu Masih biasa-bias aja Hmm Cuman udah berapa lama? Mingguan gitu ya Itu pas azan aja Kadang-kadang aku tuh Enggak bangun Kalau dibangun sama teman Kadang-kadang marah No gitu? Iya Hahaha Awal-awalnya Nah Pas itu pas ada buku hijrah itu Yang Dari sini ya mungkin ya Hmm Itu tak baca tuh Dua hari Hatam Nah disitu mulai setiap kali Azan itu Kadang-kadang Hati ini bergitar sendiri Hmm Jadi mulai dari situ Kadang-kadang aku tuh Kalau salat Insya Allah Disitu gak perlu disuruh-suruh lagi Gak sendiri Hmm Terus Ehm Hehehe Setiap kali Mendengarkan apa namanya Ceramah Atau tentang kebaikan dalam Islam itu Pengen Pengen dengar juga Hmm Setiap kali ada ceramah itu Pengen Pengen apa ya Pengen simak Apalagi di Youtube gitu Hmm Hmm Jadi Itu aja Hmm Jadi awalnya ya Sebenernya ya apa Ada rasa malas Ada ya Malas Tapi begitu belajar terus sadar Akhirnya malah seneng ya Hehehe Luar biasa malasnya Luar biasa malasnya Tapi sekarang luar biasa seneng ya Semangat ya Insya Allah Insya Allah Nah Mas Arief Dulu kan aku ke Pondok tuh Pernah kayaknya denger suara Mas Mas Arief yang azan Belajar disana juga ini pasti Belajar azan Belajar azan Belajar azan disana Iya Seberapa sering azan dulu Hmm Itu setelah berapa lama di Pondok baru berani azan Ehm Sekitar Tiga bulan lah Insya Allah Tiga bulan Tiga bulan baru berani azan disana Iya Cuman awal awal itu ya Dengar temennya azan Cuman Gimana ya Pas aku azan itu Hmm Itu Makhruz ya Hmm Kurang bagus Cuman Hehehe Karena gak ada yang mau azan Ya sudah Kita azan ini aja Oh jadi disitu Timbul Belajar majin sering Hmm Makanya dulu mas Apa mas Arief sering azan disana Iya Malah Sehari bisa lima kali ya azan Iya Oh bisa lima kali Masya Allah Hehehe Sekarang makruznya udah bagus Ya kalau sekarang Insya Allah Insya Allah ya Ya orang hafal Quran biasanya tahsin dulu ya Tahsin dulu kan dulu kan Iya Tahsin dulu Nah Mas Arief nih Ehm Kan Belajar Quran nya udah Ehm Beberapa Lama nih Sudah ngalami berapa metode pembelajaran Quran Quran Hafalan Ehm Ikro Dari Ikro Dari Ikro Dari Ikro Kalau hafalan ada Gimana sih cara hafalannya ya Mas Arief ini Kalau aku cara hafalnya itu ya banyak banyak baca aja Oh banyak diulang Sudah mulai tergambar ya mulai menhafal Oh gitu Buka Lihat buka Seperti itu terus Terganti Dibaca 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 diulang terus Terus gak hafal itu Gak ada sampai kayak metode khusus yang Apa Entah apa-apa gitu gak ada ya Gak ada insya Allah gak Gak ada Jadi Ya berarti ya memang Kalau mau hafal Quran ya sering-sering di muroja'ah Iya Sering diulangi ya Insya Allah Kalau yang paling apa Paling gampang nyantol nih Waktu belajar Waktu apa Hafalan Quran Yang paling gampang nyantol Yang mana sih Yang paling mudah masuk di Ingatan Ingatan Itu Surat-surat Surat Ini yang pendek-pendek gitu Oh surat-surat pendek F30 Iya Yang pertama sih Surat itu Al-Baqarah Hmm Itu satu lembar itu Aku hafalnya itu bukan Saya hafal Pakai Al-Quran Cuma pas sering dengar teman aja Oh ya Jadi udah tergambar Pas disuruh hafal Udah cepat Ternyata sudah hafal Sudah hafal Karena sering dengar teman Masya Allah Nah terus kan kemarin sempet mondok terus pulang ke ini ya Pulang ke Sumatera ya Ke Sumatera Terus Ada ketemu sama siapa? Disana Banyak Ustadz Saudri Ustadz Afdol Banyak Ustadz disana Banyak Ustadz disana Iya Terus ada bawa temen yang mau love juga dari sana Siapa itu namanya? Aziz 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 juga sekarang mondok untuk amalan Quran juga Insya Allah Insya Allah Oh di daerah Sleman itu? Iya Udah berapa lama Aziz di pondok berarti? Disitu Kayaknya baru menjalankan 4 bulan ya Insya Allah Empat bulanan ya? Iya Hmm Jadi dari mu'alaf langsung ke pondok ngikutin jejaknya Mas Arif berarti? Iya Berarti udah bisa baca ke Quran juga? Insya Allah Udah lulus ikhra Oh udah lulus ikhra ya Berarti masuk ke hafalan Apa namanya? Tahsin-tahsin lainnya maksudnya Iya Masya Allah Nah kalau Mas Arif nih Ini kan berarti sudah sudah bawa Mas Aziz Cerita bisa ketemu Mas Aziz itu gimana? Kan banyak yang belum tau juga nih Mas Aziz kan dulu sebelumnya agamanya apa? Nasrani Kristen Kristen ya? Di sana ketemu di mana? Pekanbaru atau di? Di ujung batu Ujung batu itu mana? Batu yang mana? Batu sana? Batu sana? Daerah Pekanbaru juga Daerah Riau Oh iya Batu yang di Riau lah Bapaknya ya? Bukan batu yang di Jogja ya? Bukan Bukan Ujungnya batu Jogja banyak juga soalnya Ujung batu beda ya? Di Pekanbaru ya? Iya Pekanbaru Daerah Pekanbaru Jauh-jauh sih Bisa ketemu sama Mas Aziz itu gimana ceritanya? Hmm Di Masjid Al-Falah, Darul Mutakin Nah pas itu pulang puasa Sepuluh hari lagi sebelum selesai kan? Hmm Aku jalan-jalan kesana Ke wisata-wisata Hmm Udah itu ketemu Aziz disana Berapa hari aku satu hari disana Terus pulang lagi ke Pekanbaru Ke Kos Selanjut kerja Habis lebaran Pas lebaran itu kesana lagi Ujung batu itu? Iya Terus itu cerita-cerita aku ninep itu di rumah mereka itu Di rumahnya Aziz? Iya Berarti ketemu orang tuanya Aziz juga? Ketemu Hmm Terus gimana ceritanya kok Aziz? Apa bisa sampai masuk Islam itu? Kalau awal ceritanya itu Pas aku sholat di kamar itu kan Mereka tuh disana itu banyak anak Ada dua keluarga disitu Hmm Di rumah itu Nah Pas aku sholat itu Anak-anak yang kecil itu yang agak usah SD Padahal kadang-kadang ngejek saya Kok sujud gitu loh Hmm Ngapain sih sujud-sujud gitu? Ngapain sih sujud-sujud? Ngapain sih sujud-sujud? Disitu ada Hmm Saudara perempuan yang Punya rumah itu Anak perempuannya Hmm Saudara juga Saudara dekat semua Pada ngobrol cerita-cerita nanya-nanya tentang Islam dan sujud itu Kenapa? Kenapa sujud? Hmm Jadi Tapi mereka sekeluarganya itu Kristenot ya Pak? Kristen Masih Kristen Hmm Hehehe Nah Pas itu nanya-nanya sudah cerita lah tentang sujud itu Kenapa? Sejantik Bahasa singkat saya itu Saya bilang sama mereka itu Ya Orang sujud itu itu tandanya mengakui bahwa dirinya itu hina gitu Mengakui dan memuliakan Allah Itu tandanya Hmm Saya bilang seperti itu Mulai pada nanya-nanya terus Ya Sampai-sampai cerita Nanya Kenapa Orang Kristen Orang Kristen itu disebutkan kafir Hmm Apakah itu benar? Hmm Ya saya bilang kan dalam hal kurang udah ada Kafir Kuli Ayuhal kafirun Hehehe Itu pada Masa singkatnya seperti itu Cerita terus Sesudah itu ya Mereka pada Bertanya setiap ada Wucil wucil dan ngejek itu Kadang-kadang kakak mereka itu Negur Hmm jangan ngejek gitu Hehehe Kakak yang punya rumah itu Iya Jadi kalau kakak sama Aziz itu Kakaknya Aziz atau Bukan Bukan Kakak yang punya rumah itu Aziz kan disitu kan Numpang apa namanya Karena saudara-saudara Saudara-saudara Bukan Aziz Nah Hehehe Hehehe Tinggal berapa lama disitu kemarin Waktu kan Sekitar seminggu lah Aduh semingguan disana Terus Hari keberapa itu Aziz Bilang mau masuk Islam Hmm Kalau Aziz kan Awalnya kan tak bilang kamu harus Sekeluar Sekeluarga tajak Gitu Hmm Nanya-nanya dulu tentang Islam Itu Terus Tadi tak ceritakan itu Nah Aziz ini Nanya ke Kepada saya pas ini udah selesai Kegiatan Yang lain-lainnya udah nanya lagi Sama abangnya tuh Tiga orang mereka itu Terus tak ceritain lagi Nah terus tak ajak Kalau mau belajar Insya Allah tak bantu Hmm Kalau belajar Islam Insya Allah Islam itu kan Insya Allah bagus Hmm Agama yang benar Nah Setelah itu Aziznya semuanya sekeluarga tertarik Cuman Hmm Ibunya sama kakaknya ini udah Ada sedikit Sedikit kendala Di PT sana kan Kerja Iya Makanya Aziznya aja tak ajak Tak ajak Ada satu orang lagi Adiknya Aziz Itu juga mau Cuman ibunya nggak ngejingin Katanya satu-satu aja dulu Hmm Adiknya masih kecil Masih Hmm Jadi berangkatlah Aziz ke sini Berangkatlah Sama Mas Arif Alhamdulillah Sampai ke Pekanbaru Syahadat di Pekanbaru Hmm Tak bilang nih sebelumnya Tak ambil video sama ibunya Gak apa-apa ya Aziz belajar Islam Gak apa-apa Hmm Setelah itu kami berangkat dari sana Ke Pekanbaru Ke kos aku itu Nah rencanaku dari Pekanbaru itu kan Aziz itu tak Titip bus gitu Sampai ke sini Cuman dia takut Takut apa? Takut naibin sendiri Sampai ke sini Oh gitu Makanya Tak temanin lah Tak tinggalkan itu kerja Tak antar dia sampai ke sini Sampai Sampai sekat Akhirnya disini Akhirnya disini Oh Oke Nah terus rencananya berapa lama itu Mas Aziz Di sana katanya Kalau dia kan sebenarnya dia gak terlalu betah juga Cuman karena tak bilang belajar itu penting Tanpa ilmu kita itu gak bisa Apa-apa Atau berbuat amal Baik Nah disitu dia agak tertarik untuk Kata itu dan Ingin belajar setahun Nah sama ke Rencana aku itu Tambah 2 tahun lagi Selesai 1 tahun tambah 2 tahun lagi 2 tahun lagi Hmm Biar pas 3 tahun Minimal hafal Apalagi dia banyak Hmm Nah itu Rencana Sampai Nah terus Udah Udah nemenin Mas Aziz Mas Aziz udah sampai disini Udah adaptasi juga Ya udah berapa bulan Empat bulan Empat bulan Empat bulan ya Empat bulan udah Mas Aziz sudah Apa Ya istilahnya udah adaptasi disini Nah kan Berarti Rencananya Mas Arif ini apa nih Rencana pribadi ini Sekarang nih Hmm Untuk saya pak Untuk Mas Arif pribadi Rencana insya Allah Pulang lagi ke Riau Pulang ke Riau lagi Ke Riau Hmm Ini mau ngapain Pulang ke Riau ini ada Kerja lagi Kerja lagi Tempat kemarin Enggak Beda lagi Oh beda lagi Ini udah ada tempat kerjanya atau Insya Allah udah ada Hmm Dekati kabar ini nanti tanggal Akhir bulan Akhir bulan ini September berarti Iya Hmm sudah bisa Sudah akan kerja di bulan baru Insya Allah Itu dari mana Dikabari oleh siapa itu Aku kan kemarin nanya Pas Butuh kan Tanya Mas ada Kerjaan gak Hmm Terus insya Allah ada Hmm Tapi belum tahu apa kerjaannya Kalau kerjaannya Sebenarnya aku udah Udah lama disana kan udah Pengalaman tentang kerjanya Cuma aku gak pernah kerja Disitu Tapi udah tahu udah pernah lihat Oh gitu Apa sih itu Kerjaan apa sih Kerjaan di Keramakasi makan ikan Ternakan berarti Ternakan berarti Apa Kerambah Iya Kerambah ya Kolam Kolam di ikan Di lautan Kolam di ikan Oh di laut Di danau Bukan di danau Di danau Oh di danau Oh Masya Allah Ikannya banyak ya Hmm Berarti nyebar ikan disana Masya Allah Ini bakalan Akhir September Sampai Harus sampai ke Pekan Barulul Hmm Nah Mas Arif Harapan Setelah Banyak ini Harapannya Mas Arif Setelah ini Apa nih Cita-citalah Kalau gitu Cita-cita nih Insya Allah Sekarang umur berapa sekarang 21 21 ya Yang cita-citanya apa nih Pengen jadi apa Mas Arif Insya Allah jadi Apa namanya Ehm Jadi manusia Hahaha Jadi seorang insya Allah yang akan menyampaikan Ehm Kebenaran tentang Islam Masya Allah Kepada saudara-saudara yang Kepada saudara-saudara yang Kepada saudara-saudara yang Kepada saudara-saudara yang masih Non muslim Hmm Masya Allah Insya Allah Ini kan ada yang menarik juga nih Mas Arif Ini setelah Apa Dari pondok Terus Tinggal sendirian di dalam hutan Tapi Ehm Punya banyak tantangan lah tentunya ya Iya Punya banyak tantangan Eh mungkin di luar sana nih teman-teman Ada juga yang ngerasa kayak Ehm Dalam kesendirian ini kita gak Enggak mudah untuk Istiqomah Betul Iya kan Iya Gimana Gimana Kiat-kiatnya Mas Arif Dalam kesendirian itu Bahkan bener-bener ini dalam hutan Internet ada Internet ada Ehm Seorang apa Pemuda sendirian Di dalam hutan Menjaga istiqomahnya itu gimana caranya Hmm Hmm Insya Allah Biasa-biasa aja disitu itu tenang gitu Gak ada Alhamdulillah Hmm Karena yakin dengan apa yang disampaikan Insya Allah yakin bahwa Allah itu selalu menjaga Hmm Hmm Dan melindungi Alhamdulillah yang Sungguh-sungguh untuk Beribadah atau Melakukan kebaikan Hmm Hmm Kepadanya Insya Allah Eh gimana ya Ya disitu lah aku Keyakinan aku itu Dengan kau Wakti rakau itu gak ada Karena aku yakin bahwa Allah itu ada Hmm Makanya ketika aku sendiri itu Aku biasa-biasa aja Ketika ada apa-apa Ingat Allah Sudah Selesai itu Ketika ada suara-suara Ingat Allah sudah Selesai Hmm Suara pun hilang Atau memang udah gak kepikiran lagi Gak kepikiran lagi Gak kepikiran lagi Hmm Cuman dulu awalnya itu Eh gak awalnya Udah mau pulang sih Mau pulang lagi ke kota kan Kota Pekanbaru Diajak lagi keluar kan Pas udah mau selesai disitu Hmm Akhir-akhir itu ada Hehehe Itu pas hujang itu Maghrib kalau gak salah Maghrib Hmm Itu kan Di atas genteng itu kan Banyak kayu besar ya Hmm Ya Di atas itu ternyata ada monyek Pas aku sholat maghrib itu Monyeknya itu jatuh ke atas itu Ke genteng Kaget aku tinggal kan sholat Ngeberani juga Hehehe Wah Tahan aja sampai-sampai Guuuh Sampai Gementar lah semuanya Ternyata monyet Ternyata monyet Dulu gak tau itu monyet apa Tiba-tiba Tiba-tiba suaranya Buah Gak ada suara monyet juga sama sekali Karena huja Hmm Uh Udah mau selesai sholat Istighfar Apa namanya Zikir biasa Habis selesai sholat Zikir Sudah itu Masih Masih ada rasa Gementar gitu Hmm Terus disitu ada Di dalam kamar itu ada Senapan satu Kita bawa keluar itu Hehehe Kita bawa keluar Kita cek gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Pake senter di atas Gak ada siapa-siapa Ini apa ya Pas subuhnya Saya keluar lagi Gak tenang aku itu Gak bisa tidur Hehehe Kita cek lagi Udah mau subuh kan Udah mulai terang Hmm Ternyata di sebelahnya itu Di dekatnya itu Monyek semuanya Wah Pasta Kasih Hehehe Serawat bakal lari semua Lari semua Hehehe Ternyata diganggu monyet ya Hehehe Kiraan setan ini Rencananya tuh bukan Hehehe Ternyata setan yang takut sama Mas Arif Hehehe Setan takut sama orang sholeng Insya Allah Takut sama Hehehe Hehehe Baik Hehehe Berarti setelah ini kan Rencananya Mas Arif mau ke Balik lagi ke Pekanbaru ya Insya Allah Berarti ninggalin pondok yang disini Ninggalin Mas Asis Belajar disini Iya Itu bakalan tetap kontek tau ya Bakalan tetap Insya Allah Komunikasi Komunikasi ya Terus cari lagi disana gitu Kalau tempat kerja yang dituju nanti ini Sama ujung batu itu Jauh Lumayan Oh lumayan Sekitar 4 jam Oh lumayan ya Mantap 4 jam Kemungkinan Bakalan ngunjungin keluarganya Mas Aziz juga disini Insya Allah Kemungkinan bakalan ngunjungin kesana ya Insya Allah Nah Oke Mas Arif Nah kita Kita Ini sesi Sesi akhir lah ya Kita kasih hafalan Surat Yang Mas Arif Paling Suka Semua Semua Gimana? Kita mau apa Mas Arif Muroca'ah Muroca'ah Yang paling sering Ah paling sering Cius 30 ya Cius 29 Awalnya itu Al-Mulk ya Al-Mulk Al-Mulk Mungkin boleh kasih sedikit nih Oh boleh Oh boleh Satu surah Al-Mulk Al-Mulk Dibacakan Dibacakan Oh lama itu Hahaha Berapa? Sepuluh Berapa? Berapa ayat? Berapa ayat ya? Sepuluh ayat ya Sepuluh ayat ya Sepuluh ayat pertama ya Pendek pendek lah ayat awalnya Gimana ya? Gimana ya? Hahaha Silahkan Silahkan Al-Mulk Al-Mulk Iya Masalah Baca Langsung baca Silahkan A'udhu Bismillah A'udhu Billahi Minash Shaintoni Bismillahirrahmanirrahim Tabaraka Al-Ladhi Bi Yadih Al-Mulk Wahu Ala Kulli Shai'in Qadir Al-Ladhi Khalaka Al-Mawta Wal-Haya Taliyabluwakum Ayyukum Ahsan Amala Wawal Al-Ziz Al-Ghofur Al-Dhi Khalak Sabah Sabah Senawaj Tiba Lef Mattara Fi Khalal Bahman Min Tafaud Farajari Bassara Karratiydin yankalib ilayka albasar khasi anwa hua hasir walakad zainna samaa addunyaa bimasabiha wajajalnaaha rujuma wajajalnaaha rujumaan lilshayateen wa'atadna lahum azaab as-sa'ir waliladhina kafaru bi rabbihim azaabu jannama wa bi'isal masir idha ukuu fiehaa sami'u laha shayiqo wa hiya tafoor alhamdulillah belum sampai 10 ya alhamdulillah dari awal apa bismillahirrahmanirrahim salah salah dikasih alasat salah salah ya alif la amin zhalika alkitabu la rayba fi hudan lilmuttakin aladhina yu'minuna milghaybi wa yukimuna assolata wa mimma ruzakonahu minfikun waladhin yu'minuna bima anzil ilayka wa ma anzil min kabalik wabil akhiratihum yukinun ulakika ala hudan min rabihim wa ulakika humul muflihun inna alladhina kafaru sawaun alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim gishawatu walahum azaabun wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yawm al-akhir wa mahum bi mu'minin yukhadi'un allah waladhin amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yashaurun fi kulubim maradun fazzadahum allahu maradha walahum azaabun alimun bima kanu yakthibun wa iza kiela lahum la tufsiku tufsidu tufsidul fi al-aradi kalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yashaurun wa iza kiela lahum aminu kama amana nasu kalu anu'minu kama amana sufa'a'a la innahum humul sufa'a'u walakin la ya'lamun wa iza lakul lathina amanu kalu amanna wa iza khalau ila shayautihim kalu inna maakum innama nahnu mustahzi'un allahu yastahzi'ubihim wa yamuduhum fi tughiyanihim ya'mahun ulaik al-lazhin ashhtarawad dhalalata bilhudab fa ma rabihat tijāratuhum wa ma kanu muhtadīn ma thaluhum ka ma thalil lazi istaukod nāraa fa lemma aadāt ma haulahu zahaballahu zahaballahu binaurihim wa tarakahum fi julumāti la yubassirun sumbun bukmun umyun fahum la yaraj'uun awka sayibin minas samai fi hijulumātun wara'udun wabarqa yaj'aluna sabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq yadharal maut sadakallahu lazim langgung di ayah satu kalimah lagi wallahu wallahu wala muhitam bil kafirin wakadun wara'udhu yaktabwa wassalamu mengakhiri ayat yang itu alhamdulillah nah teman-teman sekalian banyak perjuangannya mas Arif melalui banyak hal dan melalui banyak perjuangan tentunya dan ini tentunya bukan akhir dari perjuangan dan akhir dari perjalanan tapi masih panjang lagi yang akan diperjuangkan dan masih banyak lagi yang harus dihadapi ya mas Arif ya apa kita ya nggak pernah yang namanya merasa cukup dengan apa yang kita miliki sekarang ya dengan segala keindahan misalnya mas Arif dengan bacaannya yang luar biasa bagus ya kan maafrocenya yang bagus segala macam hafalannya yang bagus dan bukan berarti tidak melanjutkan apa yang sudah ada sekarang ini gitu ya mas Arif ya Masya Allah baik teman-teman Malaf Center sahabat sekalian dimanapun anda berada semoga Allah selalu memudahkan kita dalam kebaikan dan Allah selalu mengistiqomahkan kita dalam kebaikan sampai khususul khatimah nah semoga kita doakan semoga segala yang terbaik untuk Mas Arif dan untuk keluarga juga ya dan Allah mudahkan dalam jalan dakwah Amin Masya Allah ngobrol 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 sore hari ini Alhamdulillah kita akhiri sampai sampai disini sampai jumpa di sesi-sesi lain biasanya sesi-sesi lain ini bukan sesi-sesi yang terencana tapi sesi-sesi dadakan ya sampai jumpa di sesi-sesi dadakan lain warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mas Arif aman? Amin Amin